Gregoria Mariska Tunjung menjadi satu-satunya atlet Indonesia yang dianggap memiliki prestasi terobosan pada tahun 2023 versi federasi badminton dunia BWF. Terdapat beberapa kategori klasifikasi torehan apik yang dirilis oleh BWF, pada penghujung tahun 2023 salah satunya adalah atlet dengan terobosan terbaik. Keberhasilan Gregoria menjadi juara Japan Master 2023 dianggap sebagai tonggak penting bagi andalan Indonesia di sektor tunggal putri tersebut. Kemenangan menakjubkan Gregoria Mariska Tunjung atas juara Olimpiade Chen Yuvi di final Kumamoto Masters Japan 2023 mengukir sejarah dengan menjadi pemain tunggal putri Indonesia pertama yang meraih gelar Super 500 ke atas setara dengan Super Series sejak Super Series diluncurkan pada tahun 2007, tulis BWF soal kiprah Gregoria Mariska Tunjung yang diajang berlangsung pada November lalu. Pada laga perebutan gelar juara, dimana Gregoria tampil meyakinkan dan mengalahkan Yuvi dengan skor telak 21-12 dan 21-12. Sebelumnya pada perjalanan menuju final, Gregoria mencatatkan kemenangan atas Nozomi Okuhara, Kim Ga-eun, Yo Ji Min, dan Bei Wen Zhang. Pada tahun 2023, Gregoria tidak hanya menjadi juara Japan Master, tetapi juga meraih gelar diajang Span Master yang berlangsung pada Maret hingga bulan April. Tak kalah mengesankan, Gregoria menjungkalkan pemain top seperti Karolin Marin di babak semifinal dan Sindu Pusar Lavenkata pada laga finalnya. Selain dua gelar tersebut, Gregoria juga tampil pada final Malaysia Master 2023, Gregoria kalah di final dari Akane Yamaguchi. Performa Gregoria mengalami perkembangan cukup besar dalam dua tahun belakangan yang ditandai dengan kemampuan pemain jepulan PB Mutiara Kardinal itu menembus babak perempat final hingga menjadi juara. Sementara selain Gregoria, pemain lain yang dianggap memiliki terobosan penting pada 2023 adalah Kun Lafutwititsan, Lin Chunyi, Li Shifeng, Aronsia Sohoi, Kodainarauka, HS Pranui, dan Liu Shengsu, dan Tangni. Sudahlah memberikan komentarannya, tren positif menjelang Olimpik dan sampai saat ini, Georgie sepertinya berjuang sendiri sebagai WS Indo. Yonghu juga menuliskan komentar, Tolong pelatih Grego itu, omen tua itu sangat terbukti mendampingi Grego bisa merebut champion. Pak pelatih begitu tenang dan memberikan masukan sehingga kepercayaan diri Grego begitu stabil diikuti permainan dia sendiri. Tolong pak pelatih jangan egois. Nah pendapat kalian bagaimana nih?